Pemirsa Partai Perindo terus berkomitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas di tanah air. Dan melalui para calon anggota legislatifnya Partai Perindo bertekad memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat khususnya di Tanggerang Selatan untuk mendapat pendidikan yang layak dan juga bermutu. Banyak masyarakat di Tanggerang Selatan masih kesulitan mendapatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas. Ketersediaan sekolah menengah hanya 15 persen dari jumlah sekolah dasar. Hal ini menjadi tingkat keterserapan siswa sangat minim. Ketimpangan ini menjadi sorotan caleg DPRD Provinsi Banten Dapil 9 Budi Juanda dan Bambang Pamuji, caleg DPRD Kota Tanggerang Selatan Dapil 5 dalam podcast aksi nyata Partai Perindo. Setelah mereka lulus SMP mau masuk ke negeri, itu kesulitan. Padahal menanggap mereka itu memenuhi persyaratan. Kenapa? Karena terjadinya khusus Tanggerang Selatan ini masih ada oknum-oknum bermain KKN. Kolusi, korupsi, korupsi masih ada. Untuk masuk ke sekolah negeri, mereka harus bayar 15 juta, 20 juta baru bisa masuk ke sekolah SMA negeri. Inilah menjadi keprihatinan saya. Anak-anak putus sekolah, anak-anak dropout, kemudian juga tidak tertampungnya anak SDG SMA dan seterusnya dan seterusnya. Oke, oke. Faktor kemiskinan juga menyebabkan banyaknya siswa putus sekolah di Tanggerang Selatan. Dari Jakarta, Naomi Tobing, AINews melaporkan.